Oh, gimana? Ini pengalaman pertama. Halo guys, selamat pagi kembali lagi Jalan-Jalan bersama Tata Sarah berpetualang adventure menelusuri curug-curug yang ada di Indonesia, yang bagus-bagus yang belum pernah aku kunjungin dan juga keren-keren walaupun jalannya sedikit tantangan, challenge, dan berbahaya jujur berbahaya loh kalau buat mobil mewah buat seperti aku gitu kan kebanyakan aku kemarin pergi ke curug sendirian tapi kali ini, ya kali ini guys ya ini paling oke teman-teman ikut berpetualang bersama Tata Sarah ya teman-teman selegram, cewek-cewek cantik, bohai, montok ikut dengan Tata Sarah untuk berikut berpetualang keren kan, keren kan, keren kan, keren kan, asik kan guys, kali ini kita menuju curug namanya Curug Batok atau Louis Batok kalau di sini ada Cibalium dan juga di atasnya sebelah utama adalah Curug Batok di pemandangan gundung asri adem sebenarnya sejuk ya kalau udah sampai di atas sejuk oke guys, kita mulai trekking hai, kita sudah sampai ini jalanan menuju Curug Cibalium kita mau ke Curug Batok ya, mudah-mudahan trekkingnya gak panjang nih bagaimana Roro semangat semangat, terutama ikut ya semangat hai Beb hai Beb bagaimana semangat ya ayahnya kita bisa ikut petualang bareng ya ini harusnya squat sih nih kan dia suka dugum joget-joget ya harusnya sih tapi jangan tidur di jalanan ya nanti kena gendong lagi maminya oh enggak dong oke, kita mulai aja petualangannya pertama kita parkir mobil dulu kemudian kita mau mulai trekking ya aku ingat banget ini trekkingnya Cibalium pertama kali aku pergi ke Curug itu di Curug Cibalium dan pemandangannya seperti ini kemudian Curug pertama itu aku diajakin sama Risa ya kemudian ini adalah trekking yang agak kering ya waktu itu aku trekkingnya agak basah dan becek sekarang agak lebih baik karena ada matahari di pagi hari kita jalan dari subuh loh guys ini aku semangat banget karena ditemenin tiga dua cewek selebgram ya kan yang followersnya udah oke-oke dia itu datang ke rumah mami subuh kita sudah berangkat dari jam 6 pagi guys ya seperti sebelumnya aku ditemenin oleh Presti kali ini ditambahin dengan temen satu lagi yaitu Ayu Gemas ya pemandangannya oke jadi setelah aku sadarin ternyata Cibalium dan Curug Hordeng itu adalah bersebelahan cuman beda trekking trekkingnya agak jauhan Curug Horden dan ini adalah Curug arah Cibalium tapi aku Cibalium udah pernah jadi kita akan ke Curug batok ya ternyata disini cuman hanya batu-bebatuan guys tidak ada